Halo teman-teman, jumpa lagi sama gue, Chris Dwi Crypto disini Gimana pengalaman ada, gue harapkan dalam kondisian baik-baik aja dan Saya terlalu Oke, dalam video kali ini gue ada Salah satu pembahasan yang mungkin Bakal Ngetrend ya, sampai nanti masuk ke tahun 2023, yaitu Kenapa Nilai Bitcoin dan harga Bitcoin itu Drop atau jatuh Dan ini sebenarnya Kalau misalnya siapapun ya, yang liat video ini Sobat matters manapun, liat video ini di masa depan nanti Baik itu disebut 2023, atau di 2024 Dimanapun ya, ini mungkin bisa Relevant ya, karena Sebenarnya faktor Bitcoin jatuh Ini lumayan umum Lumayan besar gitu Apa-apa aja gitu, nah disini udah gue catat Beberapa Reset gue, beberapa Spekulasi ya, kenapa orang-orang tuh Marketer jatuh dan gue coba memberikan Gambaran-gambaran ya, lewat beberapa cuplikan-cuplikan Jadi Biar bisa nangkep ya Jangan lupa mungkin Bakal ada live ya Jadi gue kasih tau dulu Disini mungkin Bakal ada live Jadi gue bakal coba umumin lagi Besok di Instagram Apa di Youtube Status Youtube gue ya Bahwa akan ada live di TikTok Ya, jadi disitu Kalau misalnya ada yang mau tanya jawab Kayak ada apa Kayak Kita rame-rame bahas disitu ya Kita diskusi aja Sebagai sesama sobat miners Atau mungkin Sobat yang mungkin baru memasuk ke dunia mining Baru memasuk ke dunia kripto Ngobrol-ngobrol aja Oke, langsung aja gue yang pertama Kayak Kenapa sih Bitcoin jatuh Bisa dibilang Pertama itu Karena market spekulasi ya Jadi Spekulasi market itu tuh Selalu terjadi ya Dimana tuh Orang-orang kan Ya kita jujur aja Bitcoin itu kan Ya Bitcoin itu kan Memang secara Realnya Secara Secara realnya Itu dipakai di kehidupan nyata Itu ya baru Bisa kita lihat Itu di El Salvador ya Itu bener-bener dia pakai Reserve Reserve-nya Ya Bitcoin ya Udah Udah reserve-nya sebagai Bitcoin Lalu juga Mereka melakukan beberapa transaksi Juga melalui Bitcoin Gitu loh Jadi memang Baru disit Baru mungkin Sebagian kecil Negara-negara Kecil belum Negara-negara besar ya Yang memang Menggunakan Bitcoin Sebagai nilai Tukar Nah jadi karena market spekulasi itu Orang tuh banyak yang kayak Target price ya Jadi kayak Ah bakal jual di segini Bakal beli di segini Dan itu sangat mempengaruhi Volatilitas Sebuah Market ya Makanya Bitcoin itu Biarpun digadang-gadang Sebagai Emas digital Nilainya itu Belum bisa Sestabil Emas beneran Nah Dan tetapi Disini gue mau ngomong Bahwa Untuk emas nilainya Jadi stabil pun Itu membutuhkan Waktunya Secukup panjang Nah itulah Kenapa Salah satu Potensi Kenapa Kenapa sih Bitcoin juga drop Lalu potensi kedua Ekonomi secara Makro Ekonomi secara Makro ya Jadi kayak Apa yang terjadi Di dunia Nah Kalau kejadian Ekonomi secara Makro Dan Menurut gue Waktu tahun 2021 Menuju tahun 2022 Ini Semakin banyak Bahkan gak Cunggu 2021 Bahkan Sejak 2019 2020 Lalu Sampai ke Tahun ini Itu semakin Banyak orang Yang ngikutin Bitcoin Ngikutin Cryptocurrency Mengikuti Dunia Mining Segala macam Dan Semakin Luas Semakin Besar Yang mengikuti Otomatis Yang mempengaruhi Nilai terhadap Bitcoin Itu semakin Besar juga Lalu Potensi yang ketiga Permintaan Terhadap Market Si Bitcoin Yaitu Semakin rendah Jadi Kalau misalnya Interesnya Orang-orang Itu rendah Ya Otomatis Pembelian Atau Orang yang penasaran Sama Bitcoin Pun juga Berkurang Dan Kalau Pembeliannya Berkurang Tetapi Supply Tetap Tinggi Ya Otomatis Harga Akan Turun Jadi Ini Hukum Demand Supply Tetap Pengaruh Di sini Makanya Kalau misalnya Pada tahu Di Twitter Yang namanya Plambi Si Twitter Si Plambi Kan suka Banget Dia bikin Apa Semacam chart Stock flow Si Bitcoin Itu Jadi Itulah Salah satu Contohnya Apakah Demand Lagi Tinggi Apakah Supply Yang Lagi Tinggi Disitulah Disini Gue Jabarin Beberapa Yang Udah Coba Tulis Yang Coba Langkai Disini Kayak Kejadian Apa Ekonomi Secara Makro Maksudnya Apa Kalau Misalnya Kita Lihat Lagi Ke Belakang Apa Kejadian Ekonomi Secara Makro Yang Mempengaruhi Bitcoin Jumlah Orang Yang Melakukan Investasi Di Dunia Cryptocurrency Itu Sebagai Salah Satu Ekonomi Makronya Kita Sebutlah Kejadian Paling Pertama Yang Menjatuhkan Nilai Bitcoin Yaitu Adalah Kejadian Luna Waktu Luna UST Mulai Amruk Dan Disitulah Kejadian Bitcoin Terjadi Tapi Disini Dijelaskan Dulu Kenapa Pertama Waktu Kejadian Luna UST Itu Adalah Si Do Kwon Atau Do Kwon Selaku Salah satu Pemilik Daripada Luna Coin Yang Mencoba Menghidupkan Dunia Stable Coin Dengan Backingannya Bitcoin UST Dia itu Mencoba Mengembalikan Nilai UST Dengan Menjual Bitcoin Sebanyak-banyaknya Dan Juga Karena Keserakahan Dia Dia Membeli Bitcoin Sebanyak-banyaknya Nah Jadi Begitu Dia Menjual Bitcoin Nilainya Lumayan Bisa Menggerakkan Pasar Dan Waktu Pasar Itu Udah Di Dalam Keadaan Miring Orang-orang Pasti Juga Ikutan Jual Jadi Itu Salah Satu Kegiatan Keliatan Ekonomi Makronya Dari Situ Itu Sangat Menggegerkan Dan Menggerakkan Pasar Jadi Otomatis Nilai Bitcoin Langsung Amruk Nah Lalu Kejadian Kedua Itu Baru Kejadian Baru Ini FTX FTX Sebagai Salah Satu Exchange Kedua Terbesar Di Dunia Ya Bukan Kedua Mungkin Gue Bisa Ngomong Yang Pertama Mungkin Binance Terus Yang Kedua FTX Tetapi Menurut Gue Waktu Nah Disitulah FTX Itu Sebagai Exchange Terbesar Kok Malah Bangkrut Nah Itu Menggerakkan Dunia Si Bitcoin Mungkin Ada Faktor Dimana Orang Gak Bisa Melakukan Likuidasi Di FTX Dan Orang Orang Jadi Gak Percaya Lagi Sama Dunia Cryptocurrency Terutama Bitcoin Orang Buru-buru Jual Karena Merasa Ini Scam Atau Penipuan Nah Itupun Salah Satu Faktor Kenapa Bitcoin Itu Juga Nilainya Juga Bisa Drop Ya Itu Jadi Ya Ekonomi Makro Dan Juga Perang Rusia Biarpun Justru Banyak Pake Bitcoin Jadi Kalau Lu Lihat Beritanya Baru-baru Ini Dimana Ceritanya Bitcoin Itu Di Rusia Itu Dia Malah Acquire Atau Menjalankan Mesin Mining Bitcoin Itu Semakin Gencer Di Rusia Untuk Saat Ini Beritanya Gue Baru Baca Beberapa Hari Yang Lalu Dia Itu Jadi Gencer Gencernya Mencoba Produksi Bitcoin Sebanyak Banyak Itulah Salah Satunya Lalu Untuk Menjawab Yang Demand Terhadap Bitcoin Berkurang Nah Disini Semuanya Bisa Dilihat Dari Kalau Bisa Follow Twitter Bitcoin Fear And Grit Pasti Pada Lihat Di Post Dia Terakhir Di 30 November Itu Adalah Semua Masih Pada Fear Fear Semakin Menjadi Lagi Jadi Kalau Jarum Fear Itu Waktu Itu Masih Dinilai 16 470 Ya Syukur Sekarang Sudah Naik 17 312 Dan Ini Masih Belum Tahu Orang Bakal Lebih Fear Dari Ini Atau Enggak Belum Tentu Juga Di 16 Itu Low Bisa Lebih Low Lagi Atau Mungkin Justru Ini Bounce Back Jadi Jangan Kemakan Sama Hopium Atau Harapan Dan Itu Balik Ke Poin Pertama Market Spekulasi Jadi Jangan Terlalu Banyak Percaya Sama Orang Orang Yang Mungkin Jago Trading Jago Invest So Lakukan Dior Nah Disini Kesimpulannya Apa Terhadap Nilai Bitcoin Jatuh Apa Yang Bisa Kita Ambil Apa Kesimpulannya Apa Poin Poin Yang Bisa Kita Ambil Mungkin Yang Pertama Adalah Itu Adalah Masuk Kedalam Dunia Bitcoin Bitcoin Ini Itu Harus Melakukan Dior Yang Cukup Dalam Reset Yang Cukup Dalam Sehingga Ketika Kalian Melakukan Investasi Terhadap Bitcoin Terhadap Cryptocurrency Lainnya Jangan Sampai Kalian Terjebak Ini Mungkin Pasan Masuk Ke 2023 Jadi Jangan Setiap Kali Ada Air Drop Coin Baru Kalian Langsung Main Masuk Aja Untuk Orang Yang Baru Pertama Kali Masuk Ke Dunia Cryptocurrency Lakukan Reset Yang Dalam Terhadap Bitcoin Dulu Nah Ini Masuk Saran Gue Yang Kedua Sebelum Masuk Ke Dunia Cryptocurrency Ada Bagus Reset Terhadap Bitcoin Dulu Jangan Kemakan Sama Coin Baru Jangan Kemakan Sama Marketing Coin Jangan Kemakan Sama Marketing Mining Rig Reset Dulu Sama Bitcoin Yang Dalam Asal Muasalnya Lalu Pergerakan Harganya Gimana Kalau Bisa Cukup Reset Cukup Dalam Terhadap Bitcoin Kalian Kalian Mau Investing Atau Memang Kalian Mau Beli Nah Disitulah Baru Kalian Bisa Dibilang Sudah Melakukan Reset Cukup Dalam Banyak Video-video Yang Udah Ngebahas Sapa Itu Bitcoin Dari Mana Asal Bitcoin Bahkan Buku Buku Bitcoin Itu Udah Gampang Kalian Cari Nah Paling Sih Gitu Aja Alasan Kenapa Bitcoin Jatuh Dan Kenapa Bitcoin Itu Dijadikan Sebuah Truk Paling Video Kali Ini Ya Gitu Aja Sobat Nenders Gue Cuma Mau Ngejabarin Kenapa Bitcoin Itu Nilainya Terus Jatuh Karena Ini Gak Comment Secara Langsung Di Tempat Gue Dan Juga Gak Nge DM Gue Cuma Gue Banyak Neliat Di Beberapa Channel Youtube Orang Itu Comment Ya Di Sebut Lah Kayak Comment Di Tempat Cacan Cins XD Ya Kan Dia Punya Comment Kenapa Nilai Bitcoin Jatuh Sebenarnya Dia Gak Bisa Ngejawab Lebih Karena Faktor Faktor Ya Paling Seperti Itu Sobat Nenders Kalau Misalnya Kalian suka Video Boleh Di Like Jangan Lupa Comment Di Bawah Gimana Pendapat Kalian Atau Mungkin Ada Faktor Lain Yang Memperbesar Kemungkinan Bitcoin Bakal Lebih Jatuh Atau Nilai Lebih Turun Lagi Dari Ini Boleh Comment Di Bawah Kalau Kalian Suka Sama Channel Gue Boleh Di Subscribe Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Bye Bawah